Kita bergeser ke wilayah Garut, Jawa Barat. 10 orang bocah SD di Garut, Jawa Barat dikabarkan disodomi oleh pelaku yang merupakan kakak beradik. Perlakuan tercelah sepasang kakak adik itu dilakukan di makam, di sawah, dan juga di belakang halaman masjid. Kejadian tercelah itu dilakukan sepasang pelaku berkali-kali dengan modus mengiming-imingi korban dengan layangan dan juga kemiri. Dua pelaku yang masih duduk di bangku SMA ini menyodomi para korban di tempat pemakaman umum, di sawah, dan di halaman masjid. Salah satu orang tua korban mengakui bahwa insiden ini terjadi sejak tahun 2018 lalu dan berlanjut pada tahun 2021. Kali ini pelaku yang sama diperkirakan pada tahun 2023 karena sudah amat meresahkan. Hanya satu orang yang berani melapor ke polisi sementara orang tua korban lainnya tak melapor lantaran, takut diintimidasi. Kasus ini sempat dibuat mandek, namun kini kasusnya mulai terbongkar karena korban disodomi berkali-kali jatuh sakit dan kerap mengamuk karena trauma. Miris banget ya kalau seperti ini semoga sanksi pidananya benar-benar membuat efek jerai ya karena dari tahun 2018 kemudian korbannya masih ada anak-anak di bawah umur. Ini pastinya tidak hanya secara sikis ya tapi lahir batin ya juga pasti ada trauma yang dirasakan oleh sang anak ini. See ya!